selamat datang kembali di channel zona forex seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa dan tentunya saya akan membahas untuk jadwal kalender ekonomi ya yang akan rilis malam ini serta nanti saya akan juga membahas untuk indeks dolar dari kondisi sore hari ini oke gak lama-lama langsung aja kita lihat dan kita akan membahas jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini check it out oke untuk malam ini ya akan rilis pukul 21.45 ini middle impact ya ada cicago PMI pengaruh atau tidaknya tapi yang pastinya disini ada impact yang ketika rilis ya kalau kita lihat dari datanya dari data middle impact ini untuk cicago PMI previousnya kan 55,8% ya dan di prediksi forecastnya 50,1% artinya kalau nantinya aktualnya sesuai dengan forecast maka akan melemahkan indeks dolar indeks dolar akan jadi penurunan tapi kalau nanti angkanya masih di atas forecast di atas 50,1% bahkan di atas previous baru menunjukkan positif terhadap indeks dolar itu aja gambarannya jadi kalau nanti kita lihat aktualnya sesuai dengan yang dipredisikan sebesar 50,1% ya angkanya turun maka akan melemahkan indeks dolar tentunya indeks dolar akan terjadi penurunan oke itu gambaran dari news yang nanti malam akan rilis di cicago PMI dan sekarang kita akan lihat kondisi indeks dolar ya di akhir tahun 2023 ya dan ini adalah hari terakhir untuk candle monthly artinya minggu depan sudah memasuki bulan Januari di tahun yang baru langsung aja kita lihat untuk indeks dolar secara teknikal check it out oke untuk indeks dolar di time frame 1 jam ya yang pertama posisi daripada sesi Asia sampai dengan sesi Eropa tadi market memiliki kecandrungan konsolidasi ya dan saya menggambarkan memang membentuk correction wave atau wave A, B, C dan sekarang menuju wave ke C dimana wave B terakhir tadi tertahan di area kurang lebih ya dari area imbalance di level ini di 101.09 dan di posisi ini sudah terkonfirmasi ya adanya bullish engulfing dan kemudian 1 jam berjalan terjadi kenaikan impulsif bullish dan sekarang masih dalam posisi pergerakan bullish tentunya menurut saya gambaran saya akan menguji kuat area 101.54 dengan kita menggunakan fibonacci extension ya seperti ini dari titik 1, titik kedua di posisi ini sampai dengan titik ketiga ya terakhir di low terakhir disini kalau kita masukkan angka yang paling terdekat ya coba kita masukkan dari posisi oke 618 kemudian 78.6 nah menurut saya potensinya akan kuat menuju ke level tersebut jadi tepat berada di area extreme probability ya di posisi ini dan tadi sudah saya gambarkan dimana indeks dolar area ini adalah area compression tentunya rawan akan disapu bersih oleh pergerakan impulsif tapi kalau kita perhatikan peluang ada di posisi terakhir disini ya karena area resistance ini yang di minggu kemarin memang beberapa kali terjadi banyak rejection ya di area sini dan resistance ini menurut saya potensinya sangat kuat kalau itu di breakout maka akan terjadi trend bullish untuk indeks dolar itu sendiri jadi secara keseluruhan kalau kita perhatikan momentum saat ini ya sudah berada dalam area 618 ya di 101.35 tetap pantau ya di wilayah area ini kalau memang nantinya indeks dolar ketika rilis news yang mengidentifikasi adanya pelemahan terhadap indeks dolar memungkinkan ketika mendekati area meskipun sudah breakout ya mendekati area kurang lebih di 101.51 sampai dengan area extreme probability di 101.55 sampai dengan 101.67 kalau disini betul-betul ada potensi pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down maka memungkinkan indeks dolar akan kembali lagi melemah atau akan terjadi penurunan berlanjut itu gambarannya jadi untuk saat ini memang secara keseluruhan terjadi bullish untuk koreksi tapi trend untuk indeks dolar masih dalam tekanan seller atau trendnya masih trend bearish karena posisi trading range saya adalah area 101.81 sampai dengan 100.61 kecuali impulsifnya sangat kuat dan berhasil breakout close di atas 101.81 baru trend kembali lagi bullish seperti membentuk inverted head and shoulder jadi shoulder kiri, head dan ini membentuk shoulder kanan baru dia bergerak bullish tapi untuk saat ini swing low, swing high masih terjadi ya artinya trendnya masih dalam posisi bearish selama area 101.81 tidak di breakout jadi masih memungkinkan untuk indeks dolar malam ini dengan data yang ada di sesi Amerika bisa juga akan menunjukkan aktivitas adanya koreksi ya atau sorry ada bullish untuk koreksi kemudian memungkinkan masih akan terjadi penurunan nanti malam di sesi Amerika karena posisi saat ini sudah berada di area golden level oke ini gambaran saya dan sekarang kita akan lihat untuk market XOUSD ya sore hari ini untuk reviewnya langsung aja kita cek check it out oke untuk XOUSD ya di time frame 4 jam saya melihat dari pergerakan sesi Asia sampai dengan sesi Eropa saat ini ya ini kan memang cukup ya masuklah sesi rata-rata dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa antara 8 sampai dengan 15 dolar dengan target high dan low sampai dengan sore hari ini sebesar 9,5 dolar per troy ounce menurut saya pergerakannya normal ya tapi dari 3 candle ke belakang 1, 2, 3, 3 ini masih di dalam candle inside bar ya masih di dalam candle ini nah impulsive bearish yang cukup signifikan hal tersebut masih belum di breakout ya baik di level 2075,56 ya untuk level atasnya dan level bawahnya ada di 2064,72 area tersebut masih belum di breakout sampai dengan sore hari ini tapi saya mendapatkan sebuah catatan penting ya yang akan saya sampaikan ke teman-teman semua tapi disini sebelumnya saya akan menandain artinya gini konsepnya masih sama ya oke konsepnya masih sama trading plannya masih sama kalau posisi dia breakout close di bawah 2064,72 kebetulan ini bertepatan dengan impulsive bullish ya di posisi ini batas breakoutnya maka menunjukkan aktivitas akan menuju ke zona buy intinya disitu dan tadi sudah saya sampaikan ini kalau di break ya ada batas breakout nanti kita akan cek di time frame 1 jam ya kita lihat polanya sekarang kita coba turunkan dulu di time frame 1 jam oke jadi ini ya ini area inside bar tadi saya sampaikan batas breakout di break ya impulsive dan ketemu dengan area imbalance sempat terjadi koreksi sedikit tapi tidak mampu bergerak cukup jauh karena yaitu market sesi Asia kecenderungannya tidak volatile ya dan dia kecenderungannya masih cukup kuat bullishnya hingga tertahan di batas breakout time frame 4 jam yaitu 2074,88 karena menguji area ini tidak berhasil ada bearish pin bar dan dikonfirmasi oleh impulsive bearish sampai dengan saat ini market sedang berjalan tapi kalau saya perhatikan selanjutnya adalah batas atasnya disini ya nah ini ada beberapa yang saya sampaikan buat teman-teman semua dimana saya mengidentifikasi ya setiap akhir tahun berarti kan di hari terakhir untuk bulan Desember ya untuk Delhi itu rata-rata selama 5 tahun kebelakang itu range pergerakannya itu hanya berkisaran 15 dolar antara 12 sampai dengan 15 dolar tidak lebih daripada itu jadi kalau kita melihat dengan kondisi pergerakan nanti malam ya sesi Amerika saya memiliki batas atas dan batas bawah untuk bisa dijadikan counter trend ataupun follow trend artinya gini kalau market XL USD bergerak bullish ya bergerak bullish dengan range 15 dolar saya mendapatkan areanya berkisaran di area ini 2080 sampai dengan 2081 di posisi ini dan disini ada area yang cukup dijadikan acuan ya nah disini kan ada imbalance ya di posisi ini kurang lebihnya nah ini ada sisa imbalance disini antara 2000 atau ya bisa lah pantau di wilayah area ini ya kurang lebihnya oke untuk targetnya sampai sana ini saya jadikan target aja ya targetnya sampai sini oke antara 2079 sampai dengan 2084 untuk ketika dia bergerak bullish akan menuju ke level tersebut oke tapi kalau ini bisa jadikan zona sell ya untuk counter trend tapi ingat karena hari ini juga hari Jumat dan penutupan bulan terakhir ya saya rasa untuk dengan kita melihat hari Sabtu dan Minggu ini kan libur market tidak bergerak cukup hati-hati kalau bisa taking profitnya sesuaikan aja karena saya melihatnya memang secara keseluruhan kecenderungan market untuk hari ini ini tidak terlalu volatile ya hanya berkisaran 15 dolar itu untuk target atasnya untuk target bawah saya mendapatkan area kurang lebih 15 dolar kembali yaitu tepat berada di zona buy ya di order block yang ada di time frame 1 jam ini yang berkisaran antara 2060 sampai dengan 2057 dan 47 jadi secara keseluruhan make sense ya area ini saya jadikan acuan ya kalau memang betul-betul di posisi ini zona buy ada bullish engulfing ya untuk konfirmasinya bullish pin bar 3 inset up maka memungkinkan dia akan bergerak naik tapi kalau targetnya ya minimal untuk kita mengejar terlalu jauh saya rasa untuk hari ini tidak begitu besar ya ya minimal kalau teman-teman mau target kenaikan ya intrade aja antara 3 atau 5 dolar kenaikan taking profit itu udah cukup bagus ya itu gambarannya jadi kalau kita lihat disini area support kalau ini di breakout menjadi support become resistant ya kalau kita mendapatkan level area zona buy dengan keuntungan target yang minimal 2064.72 untuk taking profitnya itu gambarannya karena ingat hari ini adalah hari Jumat juga dan saya melihatnya market tidak terlalu volatile oke itu gambaran saya jadi selama market masih di dalam area inside bar berkisaran 2075.56 sampai dengan 2064.72 maka naik turunnya hanya berata di area tersebut tinggal kita lihat aja kalau breakoutnya dibawah 2064.72 saya akan standby di area order block time frame 1 jam di zona buy kalau ada konfirmasi baik itu bully singgalfing bully spin bar 3 inside up bisa buy disini itu yang pertama tapi kalau nanti kecenderungannya dia bergerak bullish berada dalam target zona sell di area sini ya yaitu berkisaran antara 2084 sampai dengan posisi di 2079 kalau betul-betul disini ada berry singgalfing berry spin bar 3 inside down maka saya akan sell di area ini tapi dengan target minimal sampai dengan 2074 sampai sini aja itu gambarannya oke jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk review sore hari ini semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa dijadikan acuan untuk teman-teman dengan trending plan masing-masing silahkan dicocokkan kalau memang sesuai bisa diikutin kalau tidak sesuai tidak usah diikutin dan thank you buat semuanya salam sehat salam profit konsisten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang kembali 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 ke